Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri, menyatakan penyidik badan reserse kriminal, Bareskrim. Polri bekerja sesuai dengan fakta hukum dalam menangani kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofrian Syah Yosua Huta Barat. Ada pun hal itu merespons pernyataan mantan Kadif Propampolri yang juga terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdi Sambo, yang menyebut penyidik polisi ingin semua orang di rumahnya menjadi tersangka. Imsus bekerja berdasarkan fakta hukum, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo saat dikonfirmasi, selasa tanggal 20 Desember tahun 2022 Deddy mengatakan majelis hakim memiliki kewenangan terhadap proses persidangan. Oleh karenanya, Polri menyerahkan semua putusan kepada majelis hakim. Itu kan sudarana persidangan dan domainnya hakim yang menilai, ujar dia. Diberitakan sebelumnya, Ferdi Sambo, menyebut kerja penyidik kepolisian yang terkesan subyektif dalam kasus tersebut. Awalnya, Ferdi Sambo menanggapi keterangan saksi ahli yang merupakan kriminologi dari Universitas Indonesia UI, Muhammad Mustafa. Sebab, menurut dia, saksi ahli hanya membaca kronologi peristiwa dari pihak penyidik saja. Mohon maaf dari ahli kriminolog karena sangat disayangkanlah apabila konstruksi yang dibangun oleh penyidik adalah konstruksi. Terima kasih telah menonton!